Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin dan muslimat, teman-teman dimanapun anda berada Bersama saya, Nurful Alidrus Kita akan kembali belajar Hukum membaca Al-Quran Tanpa berwudhu Ya, perlu dicermati dan perlu dipahami Bahwasannya yang dilarang adalah Memegang mushaf Tanpa wudhu Kalau kita pegang mushaf, maka kita wajib Dalam keadaan suci, dari hadat besar Maupun hadat kecil Artinya, kita harus punya wudhu Tapi, seandainya Kita tidak menyentuh mushaf Kita membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf Maka, kita tidak diwajibkan Berwudhu, disunahkan Berwudhu, tidak diwajibkan berwudhu Sehingga, seandainya seorang yang hafal Al-Quran, atau hafal Beberapa surat, yang membaca surat atau ayat-ayat Tersebut tanpa wudhu Maka, bacaannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya saja Pahalanya jauh Lebih sedikit dibandingkan Jika membacanya dengan berwudhu Akan tetapi, kalau kita Menyentuh mushaf, maka kita wajib Dalam keadaan berwudhu Sehingga, kalau kita pegang mushaf Baca Al-Quran, wajib wudhu Tapi, kalau tanpa menyentuh mushaf Maka, kita tidak diwajibkan berwudhu Sebuah kebaikan, kalau kita Dalam sebuah riwayat, disebutkan Kemudian dia berdiri, dia membaca Al-Quran Dia mendapatkan 100 kebaikan Kalau dia dalam keadaan duduk dalam sholat sunnah Maka, dia baca Al-Quran-nya diskon 50% Pahalanya hanya 50 kebaikan Sementara kalau dia membacanya di luar sholat Dalam keadaan berwudhu Dia mendapatkan pahala 25 kebaikan Kalau dia membacanya di luar sholat Dalam keadaan tidak berwudhu Maka dia hanya mendapatkan 10 kebaikan Karena itu, bagi siapa ingin mendapatkan kebaikan yang besar Maka, berwudhu Ketika baca mushaf Meskipun anda membacanya dengan hafalan Dan tidak menyentuh mushaf Semoga barakah manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh